Pemirsa dalam pidato kendegaraan, Presiden Jokowi Dodo juga angkat suara soal istilah Pak Lurah yang dikaitkan dengan arahan pada pencapresan 2024. Jokowi Dodo menyatakan dirinya bukan Pak Lurah dan menyebut tidak memiliki kewenangan dalam Pilpres 2024. Di sana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren, ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan capapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi, saya ingin mengatakan itu bukan wawenang saya. Bukan wawenang Pak Lurah, bukan wawenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, Dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, eh ada. Ke Kota B, eh ada. Ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Pak Jokowi kesel nih, dibilang Pak Lurah. Beliau bukan Pak Lurah, tapi beliau adalah Presiden. Tapi juga terakhir tadi mengatakan, Anro, bahwa saya tuh melihat kemana-mana, kalau saya pergi tuh foto saya dipasang-pasang di mana-mana banyak banget balihonya. Dan tadi Kang Aceh mengatakan bahwa ini lagi diperbutkan oleh dua orang. Satu anggota keluarga diperbutkan oleh dua orang. Gimana nih Mas Hasto, menilainya Mas Hasto? Lagi diperbutkan ini. Ya, apa yang disampaikan oleh Presiden tadi, karena ada yang klaim kerjasama politik mau diumumkan, lalu klaim dari Presiden dibantah. Sehingga muncullah aksi dari beberapa mahasiswa untuk mengandungkan Pak Hasim Joya Dikusumo karena telah melakukan kebuangan publik. Ya, kalau foto-foto dari Bapak Presiden dipasang, karena itu Presiden kita. PD Perjuangan sangat bangga karena tingkat kepuasan Presiden cukup tinggi. Presiden yang berasal dari kandar PD Perjuangan, ya memang terus kami berikan dukungan bukan hanya dari kata-kata, tapi juga sampai taruhan nyawa ketika pemilu dari wali kota Solo, gubernur, kemudian Presiden. Ada beberapa kader titik perjuangan yang sampai berjuang, sampai titik darah penghabisan. Karena memang kami percaya sejak awal Pak Jokowi akan mampu membawa perubahan yang luar biasa bagi Indonesia. Membangun gerbang-gerbang kemajuan yang nantinya akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar Pranowo yang berasal dari rahim yang sama. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Presiden tadi menegaskan bahwa jangan bawa nama Presiden untuk memenangkan pemilu. Itu diperlukan suatu kekuatan organik yang berasal dari rakyat. Dan rakyatlah yang menjadi hakim tertinggi. Untuk memenangkan pemilu Presiden tidak bisa dengan memasang-masang baliho. Tetapi harus turun ke bawah dengan kinerja yang baik, dengan melihat rekan jejaknya. Dari pidato Presiden tadi yang sangat menarik bahwa menjadi pemimpin, itu Pak Jokowi menegaskan pentingnya suatu modalitas public trust, pentingnya suatu energi yang kuat agar bisa lari maraton. Kalau lari maraton ini kan energinya ada di Pak Ganjar. Yang usianya baru 53 tahun dan kemudian mampu melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Jadi kami tidak saling berebut, kami justru dengan bangga ketika gambar-gambar dari Pak Jokowi itu juga dipasang oleh seluruh partai politik, oleh seluruh calon Presiden yang menunjukkan proses kaderisasi kepemimpinan melalui sekolah partai, itu dapat berjalan dengan baik. Yang penting pemilu itu bukan kontestasi habis-habisan, pemilu itulah suatu kontestasi menyampaikan narasi yang terbaik bagi rakyat Indonesia, agar rakyat melihat visi misinya, agenda strategisnya, melihat keluarganya, melihat rekam jejaknya, melihat kemampuan untuk lari maratonnya. Ini yang diharapkan oleh BDI Perjuangan. Kita ke Prof Karim ketika Presiden Jokowi Dodo heran dirinya kok disebut Pak Lurah jelang Pilpres 2024 ini. Nunggu arahan Pak Lurah tadi kata Pak Jokowi. Prof Karim, anggapannya? Ya, saya mendengar pidato Presiden secara utuh ya. Karena itu merupakan salah satu tradisi saya. Saya dengarkan pidato kenegaraan, saya ikuti upacara bendera di istana negara. Nah, saya melihat sebenarnya ada narasi besar dan fundamental yang membingkai pidato itu. Yaitu tugas pemerintahan yang jenuin itu ada dua. Dan berusaha dipenuhi lewat keseluruhan pidato dari awal sampai akhir. Tugas pemerintahan yang jenuin ada dua itu satu. Memwujudkan harapan. Tadi disinggung oleh Pak Modoko, oleh Makasso. Presiden bukan hanya menentukan target dan capaian, tetapi juga menguraikan, merinci tahapan-tahapan dan prosesnya. Yang pertama. Tugas pemerintahan yang jenuin yang kedua adalah merawat kekayaan kolektif yang bukan hanya fisikal, tetapi non-fisik. Pada konteks inilah, ya, keluhan kritik Presiden terhadap kesantunan terkomunikasi itu mensuap dan merupakan bagian dari narasi besar itu. Tanya jujur saya tidak tahu. Apakah kata-kata Pak Lurah atau kritik dia disebut apa-apa itu merupakan teks yang ditulis bersamaan dengan capaian dan prosedur pemerintahan? Dugaan saya tidak. Nah, tapi meskipun ini bukan merupakan hal yang dirancang secara keseluruhan, tapi maksudnya itu sebenarnya mengukuhkan narasi tentang tugas pemerintahan yang jenuin. Tapi sayangnya, muncul dalam komunikasi itu efek subliminal. Efek subliminal itu apa? Nah, pesan yang tidak begitu dimaksudkan malah menjadi sesuatu yang dominan. Nah, buktinya apa? Meskipun kata-katanya pendek, saya catat gitu ya, saya dituduh ini. Ini itu kan hanya kurang dari 15 kata, tapi seakan-akan menenggelamkan kata-kata yang banyak tentang capaian, tentang prosedur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga menegaskan tentang kegelisahan psikologis sebenarnya yang mencuat ketika konteks yang melapari peristiwa komunikasi itu muncul. Nah, kenapa? Karena ikan disinggung Pilpres 2024. Kepada siapa dan siapa yang melakukan, itu ini sudah dijelaskan oleh Presiden. Bahwa politisi, bahwa mereka yang ditanya, ya tidak jauh-jauh amat. Nah, menurut saya, inilah yang disebut dengan dilema partisan. Baik Presiden, sebagai Presiden, kemudian tabungan juga Menteri. Oleh karena itu, saya pernah mengatakan di sini dan berulang-ulang, Mas Aspo, jadi lebih baik, lebih baik mereka yang maju dan berniat maju itu membebaskan dari jabatan eksekutif. Sehingga satu, bisa fokus pada kerja. Yang kedua, tidak menambah beban kepada Presiden untuk memunculkan dilema partisan. Dan bagi Presiden, benar-benar akan menjaga bahwa hasrat politik Presiden, naluri politik Presiden, kepentingan politik Presiden, itu akan benar-benar ditempaskan sebagai sebuah oret yang hanya bisa disalurkan ke jalan yang benar, dan tidak bisa, dan tidak berusaha, atau bisa tidak ada peluang untuk dikorek-korek oleh yang lain gitu ya. Sebab ketika dilema partisan ini muncul, ia bukan hanya dibuka oleh Presiden, tapi bisa jadi sesungguhnya karena dikorek-korek, karena dibuka, karena disingkat oleh yang lain yang berharap berkat pengaruh dari Presiden. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan seperti itu, sebab saya harus berpijak pada pidato gitu ya hari ini, agar karena saya tidak bisa melampaui analisi saya atas masa yang terdedah dalam pidato itu. Bahwa disana ada ungkapan psikologis yang mencuat, yang melapari konteks pidato itu, ya gitu ya. Tetapi itu sifatnya individual dan subjektif. Dilihat dari perspektif emik, saya menangkap pesan seperti itu, perspektif emik itu adalah perspektif yang tidak menggunakan kata mata saya, tetapi saya mencoba membaca bagaimana nuansa kebastinan dari teks pidato yang dibacakan oleh Presiden, sekaligus dengan pembelaan, gestur, bahasa gitu ya. Tadi yang dikatakan rileks, menurut saya tidak semuanya rileks ya. Ketika mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan itu, rahut muka Presiden ada rasa sedih dan gundah juga. Ini menegaskan bahwa secara psikologis ada hal-hal yang mengganggu, tetapi menurut saya kalau dilihat dari keseluruhan teks itu hanya sebagian kecil. Namun karena efek subliminal itu seakan-akan itu menjadi focal concern dari pidato itu. Menurut saya begitu. Oke baik, nah sekarang ini juga cukup menarik nih membahas soal mengenai kode lurah, meskipun tadi sudah sempat dibahas sedikit. Tapi kan kalau bicara soal kode lurah ini, ini sebenarnya sudah lama ya disampaikan tadi begitu Pak Aceh. Apakah ada hal-hal lain yang harus benar-benar diperhatikan? Apakah ini memang keresahan dan kegundaan Presiden ketika dibawa-bawa di dalam tahun politik ini? Siapa ini? Ya silahkan Kang Aceh. Oke, menarik ya beberapa kata yang dipilih oleh Pak Jokowi. Pertama lurah, kemudian kedua dia menegaskan saya bukan lurah, saya Presiden Indonesia. Dan ketiga saya bukan ketua partai politik. Dan yang keempat adalah gambar saya dipasang di mana-mana, di sampingnya kemudian ada capret. Saya kira kalau kita lihat ini semua tujuannya kelihatan memang cenderung kepada PDI. Pertama lurah, siapa lurah? Lurah adalah yang bisa diperintahkan juga oleh camat di atasnya. Tapi Presiden Republik Indonesia tidak bisa diperintahkan oleh siapapun. Katakanlah, dia punya wunang penuh sebagai orang nomor satu. Maka dia seakan-akan ingin menepis bahwa saya bukan petugas lagi. Dan itu kemudian disambung dengan saya bukan ketua partai politik. Pertanyaannya, di mana Pak Jokowi ada? Pak Jokowi ada di VDIP. Jadi, itu semakin menegaskan sikap Pak Jokowi di internal itu. Dan kemudian gambar yang dipanjang di samping capres. Meskipun tadi Mas Hasto sudah menjelaskannya. Kita lihat, saya sih di Bandung yang menemukan banyak gambar itu ya gambar Mas Gat, Pak Ganja. Pak Jokowi dengan jelas menjelaskan bahwa gambar saya sudah dipasang di mana-mana. Jadi, menurut saya, ini satu sikap yang harus memang dihati-hati oleh VDIP, menurut saya. Harus hati-hati. Jadi, bahwa akan kontraproduktif kemudian kalau misalnya Pak Jokowi terus misalnya seolah-olah milik VDIP sendiri. Ada pihak lain yang memilikinya dan mungkin Pak Jokowi juga juga. Nah, ini sebetulnya bacaan saya dari bagaimana menghubungkan teks yang kata Pak Karim tadi dengan konteks yang terjadi di dalam isu, di dalam wacana politikan kita belakangan ini. Saya kira kita tidak bisa melepaskan itu. Teks itu, seperti yang katakan oleh Pak Karim tadi, memang sesuatu dia yang dibersihkan, kemudian dia akan berpihak kepada penulis teks itu sendiri. Dia dibersihkan dari konteksnya. Maka pidato presiden, dari zaman ke zaman, itu selalu positif. Selalu positif. Jadi, nggak mungkin juga kan kemudian pidato kenegaraan mengatakan hal yang negatif. Karena teks itu akan berpihak kepada apa yang menulis teksnya. Jadi, ini menurut saya tidak bisa dilepaskan dari konteks, dari wacana yang terus menurut sekarang semakin hari semakin memanas. Saya melihat tanda-tanda itu, Mas Andro. Baik, Kang Acep. Mas Hasto, silakan ditanggapi. Bapak Presiden Jokowi memang tidak hanya milik VDIP perjuangan, milik bangsa Indonesia, bahkan juga dunia. Karena kepemimpinan di JTNT mampu menelorkan suatu komitmen bagi kemajuan dunia di dalam membangun peradaban berdasarkan juga nilai-nilai Pancasila. Sehingga kami bangga. Karena itulah tadi kami katakan menjadi milik semua, setiap partai memasang gambar Pak Jokowi dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari kebanggaan PD Perjuangan. Yang kami lihat adalah bahwa Pak Jokowi lahir melalui suatu proses kaderisasi kepemimpinan dan kini juga lahir begitu banyak kepala daerah yang kami proses dengan cara yang sama. Di Surabaya ada Pak Eri Cahyadi, di Solo ada Mas Gibran, di Semarang ada Ibu Ita. Kami punya 54% kepala daerah yang lahir melalui sekolah partai dan kaderisasi. Artinya proses menyiapkan pemimpin merupakan hal yang dilakukan oleh partai secara sistemik. Ketika pemimpin itu oleh rakyat mendapat kepercayaan menjadi pemimpin nasional, maka dia punya tanggung jawab bagi bangsa dan negara. PD Perjuangan memberikan direction secara ideologis. Contohnya dengan sila Pancasila, sila persatuan Indonesia. Artinya kami nggak pernah membeda-bedakan seseorang atas dasar suku, agama, status sosial, sebabnya setiap harga negara sama. Cita-cita keadilan sosial artinya seluruh anggota legislatif PD Perjuangan, kepala daerah, presiden punya tanggung jawab di dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih pro kepada keadilan. Dan ini yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Tadi di dalam pidato kenegaraan beliau mengatakan bagaimana optimisme ini harus dibangun. Karena kita punya bonus demografi 13 tahun ke depan, kita bisa menjadi bangsa hebat dengan peringkat perekonomian kelima terbesar di dunia. Kita menyongsong Indonesia emas, maka SDM kita harus ditempatkan sebagai garda terdepan di dalam pembangunan bangsa, penguasa IPTEC, riset dan inovasi. Itu yang harus kita lakukan bersama. PD Perjuangan memberikan pengawalan, dengan memberikan suatu policy yang juga dijalankan oleh seluruh aparatur kader partai. Inilah yang kami maknakan sebagai petugas partai, sebagai petugas negara, sebagai petugas rakyat. Semuanya sama. Bayangkan kalau ada yang merasa dirinya sebagai owner partai, maka anggaran yang seharusnya dipakai untuk food estate saja, dipakai untuk teman-temannya. Dibentuk perusahaan untuk teman-temannya. Bukan untuk kepentingan bagaimana Indonesia bisa berdaulat di bidang tangan. Inilah yang mencoba diluruskan oleh BDI Perjuangan. Karena itulah dengan capaian Presiden Jokowi yang mampu membuka gerbang kemajuan Indonesia Raya, hal inilah yang harus kita lakukan. Substansi dari pidato Presiden salah satunya adalah pentingnya pemimpin masa depan yang betul-betul mengambil tanggung jawab betapa untuk menjadi seorang Presiden itu juga tidak mudah di fitnah kemudian dikatakan dengan kata-kata yang tidak sopan dan kemudian ini membuka mata hati kita bahwa kita adalah bangsa yang berperadaban. Kita adalah bangsa dengan spiritualitas yang luar biasa pada Tuhan. Ini yang harus kita pahami sebagai otokritik dari pidato Presiden tadi. Oke baik, sekarang saya ingin ke Prof Karim. Prof Karim, satu yang cukup menarik juga salah satu diantaranya adalah saya ini bukan Pak Lurah begitu. Di atas Pak Lurah itu ada Pak Camat, artinya ada orang yang bisa disuruh lagi. Kemudian mengatakanlah Presiden bahwa saya ini Presiden, bukan Pak Lurah. Ada makna kah yang bisa ditangkap secara ilmu komunikasinya, Prof Karim? Nah, dalam ditijau dari komunikasi itu akan berlaku apa yang disebut dengan silent fulfilling prophecy. Jadi sebuah sanggahan itu malah akan mengukuhkan atribut yang dituduhkan itu apabila tindakan selanjutnya atau tindakan yang teramati itu bertolak belakang dengan apa yang disangkahnya. Jadi menurut saya itu kan berupa sindiran ya Lurah itu artinya orang mempertanyakan kedaulatan, kedisinian, dan kekinian. Dan ketika Presiden menjelaskan dengan membantahnya, maka sekali lagi bantahan itu akan diterima sebagai sebuah atribut yang mengukuhkan ketika tindakannya bertentangan dengan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika kita lihat dari teori kebenaran, sebuah kebenaran itu sebuah pernyataan akan dinilai benar jika dia korespon to atau berselaras dengan. Nah, jadi menurut saya itu sebuah challenge sebenarnya bagi tindakan Presiden ke depan di tahun-tahun politik yang rawan ini. Nah, hanya saya kata-kata sekali lagi. Sulit gitu ya, sulit Presiden untuk melepaskan dari dilema partisan itu. Di satu sisi Presiden adalah kader PDIP, di sisi lain adalah pemimpin atau kepala pemerintahan yang salah satu menterinya menjadi bakal calon Presiden. Nah, maka tarik-menarik itu akan seperti itu. Jadi, jangankan Presiden punya intensi untuk mendukung atau menahan salah satu, jikapun Presiden tidak punya intensi dan sekedar menjalankan tugas pemerintahan sebagai kepala pemerintahan memanggil menteri misalnya atau berdialog dengan gubernur maka akan dibaca dari persepsi yang lain. Dan soal persepsi ini kan liar dan tidak bisa dikendalikan. Jadi, menurut saya, pertama, ia menjelaskan sekaligus membantah tetapi bantahan itu belum final. Dan publik masih akan melihat, mengecek bagaimana tindakan selanjutnya. Jika tindakan selanjutnya mengukuhkan tuduhan itu, ya itu akan terpenuhinya salah penuhi profesi atau nubuat yang dipenuhinya sendiri. Jadi, ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks tindakan Presiden gitu ya ketika berhubungan dengan partai-partai politik, utamanya partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan. Karena itu semua akan menjelaskan sebab apa? Sebab dalam budaya politik Indonesia dan budaya komunikasi Indonesia yang dikenal dengan high context, dan ini berarti apa yang tidak dikatakan itu justru akan lebih kuat mananya penetrasinya ketimbang apa yang diucapkan, maka konteks menjadi penting, tindakan yang melatari kata-kata itu akan menjadi lebih dominan dari apa yang dikatakan secara perbal. Begitu secara budaya komunikasi dan budaya politik Indonesia. Terima kasih Prof. Karim, Kang Acep, dan juga Mas Aslo sudah bergabung di Kabupaten Petang. Sebelumnya ada Pak Muldo. Ya, selamat menikmati Mas. Ya, terima kasih Prof. Karim. Terima kasih.